Intro Oke teman-teman So Di video kita kali ini Gue pake car orang dulu ya Karena ya di GPO kalian tau sendiri ya Nyari devil fruit itu Rada-rada susah apalagi kalo Mau nyari magu atau logia Jadi gue gak akan ngehapus Buah gue hanya untuk showcase gitu ya Kecuali buahnya bagus banget gitu Mungkin mochi nanti ya Ya ini karena sekarang buah iblis yang akan kita showcase itu adalah Yomi-yomi Dimana gue gak mau pake Jadi kebetulan Ada salah satu subscriber ya Ini orang yang sama sebenernya si Chana Viraun Kalo kalian tau Yang pas showcase gue Suna-Suna Ini orangnya sama si Chana Viraun juga ya Dia emang suka nyoba-nyoba devil fruit anjir So ya ini dia buah Yomi-yomi-yomi Ini gue pinjem akun dia Dia yang minyemin lebih tepatnya gue gak minta temen-temen ya So ya kita akan langsung aja mencoba Yomi-yomi Apakah OP apa enggak temen-temen ya Kalo dari gue liat-liat ya Tadi gue coba ya Ini buah udah Apa ya GG gaming sih Buat PVP tapi ya Buat PVP ya Buat PVP Jadi buat farming Enggak sih Enggak jauh banget Itu aja Itu aja dari gue Jadi kalo kalian mau nyari buah iblis yang Emang buat farming Udah this is not for you men Ini bukan buat kalian ya Ini buat PVP banget menurut gue So ya Langsung kita coba aja temen-temen ya Dari skill yang paling pertama Chilling Soul ya Dari namanya udah jelas gitu kan Chilling ya Ampun siamnya dikebukin aja Dari namanya udah jelas Chilling dimana ini ya Bikin beku co Beku lu semua Diem liat gak Nge-freeze lumayan lama Lihat tuh temen-temen Nge-freeze-nya lumayan lama Tapi cooldownnya lama juga Lihat Cooldownnya lama banget gitu kan Gak kayak Apa Gak kayak ininya si Yang pika-pika tuh Yang apa Pendangan tuh Cuman liat Ngebekuin pak enaknya Abis itu kalian bisa Pukulin kayak gini Kalian air juga bisa Hmm Tuh kan Aduh Dikebukin Kalo kalian dikebukin lagi Kabur Abis itu kalian tinggal Chilling lagi temen-temen ya Ya ini Kayak Kayak mini Mini ice-ice fruit lah Jadi kalo ice-ice fruit kan emang Semua gerakannya nge-stone kan Tapi kalo ini Ada beberapa yang nge-stone gitu Ini pertama yang ini Tuh Artinya cukup luas loh Gila Lumayan sih Jadi kalo kalian gak keliatan ya Mohon maaf temen-temen ya Tempat showcase-nya Gelap-gelap kayak gini anjir Mau gimana lagi gitu kan Apa kita mau ke tempat ini aja Tempat desert Ah tapi ribet lah Udah disini aja lah Chilling Hmm Damagenya 40-an Untuk status 500 Ini dia status Defaultnya 500 Karena dia Mainnya lebih ke pedang sih Ya dia mainnya lebih ke pedang Damagenya lebih gede di pedang Makanya damagenya bisa sampe Liat tuh 40 Gila gak 1 M1 40 loh anjir Gokil damagenya Tuh Imagine gak Nih Blood Wow Enak juga ya Sisor ya anjir So ya Langsung kita ke skill yang kedua Yaitu adalah Soul Bomb Dimana ini Mirip horo-horo Mirip horo-horo Kalo kalian tau yang Apa tuh yang soul Apa yang keluar badannya lah Pokoknya yang keluar badannya Dia mirip-mirip kayak gitu juga Kayak gini coy Cuma bedanya Dia ngedamag Liat gak Ngestun juga ya Gak cuman ngedamag Tapi ngestun Kalo kalian perhatiin Nih mana si Ami Nih si Ami nih Tuh Ngestun temen-temen ya Jadi kayak kena SS gitu cuy Cuma liat stamina kalian Liat stamina nya Boros banget pak Tuh Kayak ngestun-ngestun Kayak ada SS nya gitu Dan dia bisa kena terus-terusan cuy Ah Mana gue yang digebukin Kalo kalian digebukin Soalnya langsung balik ke kalian ya Ini Wah ini mantep banget sih Soul Bomb ini temen-temen ya Kalo kalian mau Ngisengin orang gitu Misalkan kalian sembunyi gitu kan Kalian sembunyi Terus kalian nungguin orang itu Biar mati gitu Terus kalian tinggal soul form Kalian ini soul form ngedamag juga Walaupun cuman kecil sih Damagenya kecil Tapi dia ngestun Ini bener-bener Bagus buat ngegangguin orang sih Anjir Tuh Damagenya berapa sih Paling cuman 15 anjir Atau berapa sih Ami damage nya si Ami Dan kalian masih jago aim Anjir Berapa tuh damagenya tuh Gak tau gue anjir Kayaknya cuman 15an dikit sih Kecil banget lah pokoknya damagenya temen-temen ya Nah kayak gitu Itu kalian harus tahan ya Kalo kalian langsung lepas Dia bisa buat combo Kalo kalian langsung lepas Dia dari chilling soul Abis itu kalian combo Misalkan kalian pake pedang kalian gitu Pake katana gitu kan Terus kalian bisa langsung Soul Form Kalian pencet sekali aja Dia meluncur ke depan Kena orang depan Ngestun Kalian bisa langsung combo lagi cuy Itu ini OP banget sih OP buat PV Maka ya temen-temen ya Kita coba ya Chilling soul Itu kan langsung gue pukul-pukul Langsung scissor Gitu kan Gue langsung soul form Aduh gak nyampe anjir Ya pokoknya soul form kayak gitu Kalo kalian pencet soul form cuman kayak gitu cuy Tapi itu tadi terlalu jauh Karena gue R ya Salah ya Harusnya gue pake yang E Langsung aja kita ke skill yang ketiga Yaitu adalah Skedado Skedado Ini paling gak berguna menurut gue sih temen-temen ya Ya lumayan sih buat kabur lumayan Cuman gak bisa naik tangga Itu doang jeleknya sih Yaudah kita coba aja lah Kita coba Kayak begini tuh Jadi Kayak larinya bro Kalian tau ya Ini keceng banget sih Ini enak banget sebenernya Kalo kalian Tempatnya gede kayak begini Enak nih sebenernya temen-temen ya Buat nyari devil fruit gitu kan Wah marah nih nyari devil fruit gitu kan Tapi dia makan Makan stamina cuy Cuman jeleknya Liat Ini gue nge-bug atau apa Gue terbang di udara sih ya manying What the fuck Gue terbang di udara co Imagine Liat Wah gue ngerti nih apakah ini bug Apa enggak temen-temen ya Ih gue bisa naik terus co Gue bisa jalan di udara anjir Apa emang begini ya Gue bisa jalan di udara anjir Imagine Look at this man Look at this How Anjay Keren banget co Anjay Gila Tapi cuma saya gak bisa naik tangga Liat nih Tuh Dia gak bisa naik tangga Burik banget anjir Goblok gitu kan Dia bisa terbang ke udara Tapi gak bisa Gak bisa jalan di tangga gitu Aneh banget anjir Yaudah lah ya temen-temen ya Pokoknya kayak gitu lah ya Eh kesini Kayaknya kesini lebih bagus deh Lebih terangan dikit ya Gak sih sama aja sih Gelap-gelap juga anjing Zombie ini terlalu berat Gabur 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 Gaburnya pake yang T Nah enak nih Kalian terbang gini aja tinggal Tuh kan Get-get-get-get Asik sih sebenernya sih Memang dia makan stamina nya Lumayan banyak sih Lumayan banyak dan Rada gak berguna gitu Menurut gue sih Rada gak berguna sih Kalo buat PvP mungkin berguna ya Buat kabur-kabur gitu ya Menghindari Menghindari Apa serangan-serangan musuh Nah itu mungkin lumayan Lumayan Oke Langsung kita ke skill selanjutnya Yaitu adalah Soul Assault Nah ini buat Buat bread butter kalian sih Jadi kalian Chilling soul Terus kalian combo Kombo Abis itu kalian Soul Assault Aduh gue gak nyanyi Haki gak tuh anjir Ya pokoknya Soul Assault kayak gini cuy Bam Ya kayak gitu temen-temen ya Ya itu Ya sebenernya bisa dipake Buat lawan boss sih Buat mentalin bossnya Kedalam tembok gitu ya Kalian mau ngebukin Mungkin bisa Gue gak tau juga sih Kayaknya bisa sih Kayaknya bisa ya Kalian bisa Kalian bisa pake itu Untuk mentalin musuh ya Damagenya juga Damagenya ini not bad sih Damagenya ya hampir 100 lah Mungkin 100 tadi Kayaknya sekitar segitu deh Cuman itu gak bagus Buat farming sih Menurut gue ya Untuk kalian lagi farming gitu Terus kalian langsung Soul Assault Kurang banget sih menurut gue sih Karena ya lebih banyak Boy Breaks yang lebih bagus gitu kan Kita coba kesini Damagenya lumayan sih Sebenernya sih Lihat tuh Damagenya lumayan Tapi cuman itu doang yang bagus Paling kalo untuk farming ya Yang lainnya burik gitu Ini Bisa besar Blade World Langsung gue Soul Form Imagine Diblok anjir Ternyata yang Soul Form Bisa diblok ya guys ya Coba 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 siap Lu blok siap Gue penasaran Gue bisa diblok anjir Blok blok Coba blok Yang Cilling Soul bisa diblok gak Oh hancur Coba gila Yang Cilling Soul Hancur lu bloknya Coba yang Soul Form Penasaran gue Apakah Soul Form bisa diblok Kayaknya tadi bisa diblok Gue diblok jombe Imagine Tuh bisa diblok Coba Blok anjir Ternyata yang Soul Form Bisa diblok temen-temen ya Sayang sekali Coba yang Z Yang Z bisa diblok Oh bisa Bisa Oh hancur Tapi serangan yang terakhir ya Serangan terakhir hancur Serangan terakhir hancur Oke kita langsung lagi ke skill selanjutnya Itu adalah Death Define Nah ini buff temen-temen ya Jadi kalau kalian pake Ya you will revive upon being knocked out Tapi darinya cuma 33% Dan 100% stamina Dan tampilan kalian berubah Tapi nanti dulu Kita cobain nanti dulu ya Kita coba yang skill terakhirnya dulu Ultimatenya dulu temen-temen ya Soul King Roar Nah ini nih Ini lumayan bagus buat farming nih Cuman ya Ini namanya ultimate ya temen-temen ya Ultimate gitu kan Kalian Majuinnya semua gitu kan Ini dulu semua Ini dulu semua Bawa kabur Bawa kabur Tidak Aduh Wait Gak bisa Wait Wait Langsung aja kita coba ya temen-temen ya Soul King Roar Dia ini hyper armor coy Boom Boah gokil gak Langsung meninggal semua gitu kan Itu keren banget sih Itu keren menurut gue Itu lumayan keren temen-temen ya Cuman ya Cuman Itu gak bisa dipake untuk farming coy Karena liat Cooldownnya lama sekali gitu kan Sayang sekali coy Eh maru jombinya Hmm Kena lu Dih gak kena anjir Hey tidak Kamu tidak boleh diganggu temen saya Hmm 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 Gila ini sakit banget anjir Moriah Scissor 42 loh Satu hit lu Gokil Anjay Sakit banget Coba lu berapa Lu mukul gue berapa jam 16 loh Lu berapa itu 120 kan 42 Jauh banget anjir Jauh banget co Jauh banget Oke Kita langsung coba aja Yang Dead Defy ya Dead Defy Ini apa sih nih zombie-jombie ini Meninggal lu Hmm Diblok gak tuh anjir Soul Form Ih gak kena anjir Soul Form Diblok lagi gak anjir Nah nih Soul Form gue diblok mulu Dari tadi anjir Eh seling banget Hmm Ciling Hmm 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 Ini yang Blade World juga kayaknya Ini nih apa sih Eh dia Hyper Armor juga nih Blade World barusan ya temen-temen ya Anjir oke banget loh Oke Yuk kita coba Bunuh gue siam Gimana kalian kalo Kalo pake Dead Defy Kalian harus mati ya temen-temen ya Jadi gue harus mati dulu Biar kalian bisa melihat Gue Kena Kena buff ya temen-temen ya Anjir dia Ini gaguin zombie gitu Oi Ngapain sih ini zombie Minggir Kill me Digit lagi gue Digit lagi Wah Oke Dan gue akan menjadi Kaori Temen-temen ya Hahaha Imagine ya Gue jadi Kaori Anjir Hahaha Jadi Kaori Kaori moment Ah Kalo kalian mati Kalo kalian lagi pake Dead Defy ya Kalian mati nih Tapi kalian lagi pake Dead Defy Itu kalian akan Bangun lagi temen-temen ya Istilahnya kayak Inilah apa sih Immortal Immortal Immortalnya di Dota Immortal Dota Gak tau lah ya Jadi kalian bangun lagi Tapi tampilan kalian Jadi tengkorak gini sih Tampilan kalian jadi tengkorak Dan gue gak tau Gimana cara balikinnya Kecuali kalian reset ya Karena dari tadi Gue mencoba untuk cari tau Gimana cara baliknya lagi ya Jadi manusia biasa ya Gak bisa co Selama kalian gak mati Itu kalian akan Tetep jadi tengkorak gini Jadi Kaori Anjir Jadi yaudahlah ya Menikmati Showcase menjadi Kaori Eh Showcase apa Cosplay Cosplay jadi Kaori Anjir Dan ini Coba Gue coba Solking Roar sih Solking Roar Dengan menggunakan Kaori Itu kan Wah Wah Sakit loh itu Sakit sih Ya mirip-mirip Kayak Sunal lah Temen-temen ya Skill Skill ultimate Sunal lah Damagenya sekitar segitu Mungkin temen-temen ya Cuman ya Kalian bisa pake Semua skill yang lain sih Ya kalian bisa pake Semua skill yang lain Kalo ketika kalian Dalam bentuk Tengkoraknya gini Semuanya bisa kok Tuh kayak gitu cuy ya Gila gokil gak tuh Berhasil tuh Akhirnya Solvon gue Habis ini mau nyoba PVP gak Siam Kita mau nyoba PVP kah Habis ini kita coba PVP sama Siam Temen-temen ya Kita akan liat Apakah memang OP ini Apa Yang namanya Buah Yomi 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 gitu kan Tapi Ini kayaknya gue mesti reset dulu Karena gue Kalo udah mati Kalo udah mati Gue gak bisa pake Dead Defile lagi cuy Jadi gue mesti pake Dead Defile lagi Baru bisa ya temen-temen ya Oke Sekarang kita akan coba cari tempat dulu Untuk PVP Karena disini terlalu gelap ya Imagine gak sih Tunggu dulu bentar Oke Temen-temen Let's go Sekarang kita akan mencoba PVP Ini gue pake Gue pake siswi temen-temen Jadi akan sedikit Spoiler Anjir siswi cakep banget Sumpah gak bohong Ini baru game GPO Ini baru game One Piece Temen-temen Liat Look at the siswi man It's so cool man Oh my god Dibandingkan ya Game sebelah gitu kan Kotak Semua apa Kotak-kotak Ini ininya aja Gagangnya kotak Warna putih doang Gak ada papanya Anjir Nah ini Ini co Look look Even the sword Is beautiful man Same bro Yuk let's go Let's go siam Kita langsung aja Coba PVP temen-temen ya Tikuzo let's go Uh gila cakep banget Anjir Let's go Kita langsung aja Gak boleh lompat-lompat coy Wut gak kena Gak kena Wut tidak kena Eh Kenain Solform Wah Solform gue gagal Tidak Wah Wah Curang Curang Wah Wih kena Ternyata lagi Ternyata lagi Aduh Dia kalau kena Ciling Anjir Wah Gue langsung mati OP banget Anjeng Dead Defy Oke Dead Defy Solking roar Anjir Tidak Tidak Anjir Eh gue bangun lagi Aku kaori ibu No Ayo Ayo Coba lagi Coba lagi Coba lagi Gas Gas Coba lagi Coba lagi Iguzo Iguzo Wah Gue masih belum bisa Observation Cok Oke Let's go Banyak gak kena Banyak gak kena Banyak gak kena Water prison Oh kena gak tuh Oh shit Langsung ilang Cok Hmm What the fuck Ah Hmm 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 Wait gak kena Eh Si dulu Tuh Gak kena Oh gak kena Cok Shield song gue Wait gak kena Itu Itu curang banget Anjir emang itu Hmm Kena Hmm Wait Perfect block Moment boss Moment boss Oh shit Die Wah Anjir Gue masih Dikir-dikir Oh shit Wait block Block Oh shit Hmm Anjir Eh tapi aku bangun Ibu Oh shit Aduh sayangnya ini Lepas sih Anjir Apa namanya Kalau udah Kalau kalian mati nih Terus Haknya tuh Lepas Anjir Hmm Apa itu stamina Hmm Apa itu stamina Hmm Apa stamina Kamu habis Hmm 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 Chilling soul Hmm 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 Mati kamu Soul king roar No Dia kabur Anjir Anjir Dia kabur Cok Mau kemana kamu Hmm Hmm Mau kemana kamu Hmm 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 Mana kamu Hmm Hmm Diam kamu disitu Wah Stabir aku juga habis Cok No Stabir aku habis Regen dulu Regen dulu Hmm Wah gak kena Cok Tidak Regen dulu Regen dulu Regen dulu Regen Regen Hmm 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 Anjir menghindar Bangke Wah Oke Oke Santuy 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 Wah Wah Dia pergi dong Anjir Hmm Kena Anjir Itu jaraknya jauh banget Ternyata loh Gila Cresen-cresen Wah Kau kemana kamu Siami Wah Wah Kau kemana kamu Kamu siap dikalahkan Kaori gak Apakah siami sudah siap dikalahkan Kaori Wet Gak kena Hmm 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 Sini kamu siami Sini kamu siami Sini kamu siami Sini kamu Waduh Ya ini stalemate sih Kita udah kehabisan Wah Anjir Anjir Hmm Wah gak kena Anjir Imagine Oh ini gue udah habis Ini gue udah habis Dialogia Enak anjir Apa ini gue udah habis Apa Aduh Haki gue habis Tidak Tidak Haki gue habis Wah Haki gue habis Hmm Hmm Kok kemana kamu Kamu kabur-kaburan bang Hmm Blok Wah Tembus blok Anjir Itu gila Oke Oke Hmm 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 Siami darinya masih banyak Cok Imagine Dia soalnya 300an pak Dia darah Dia tuh statusnya 300an Sedangkan orang ini Cuman Berapa 100 doang 150 Anjir Wah ini Ini kamu Wah susah guys Ini stalemate sih Kita bakal lama banget Sudahlah Mana siam Jangan kabur-kabur dong Jangan kabur-kabur dong Tuh Wah Duh Duh Hmm Masa kabur-kabur mainnya Hmm Oh shit Kemana kamu Hmm Mau kemana Hmm 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 Kemana kamu Kabur-kabur 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 Siaami Hmm Sedih gak lo Sedih gak Hmm 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 Wah Gak kena Assault Gua Kalo kena meninggal Tuh Hmm Gak bisa Diblok bang Blok bang Kok mana bang Kok mana bang Kok bang 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 Kok mana bang Wah Gak kena Buku gak tuh Anjir Sial Blok 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 Kaki Hmm Kena Hahaha Wah Anjir Gak kena bang Wah Sial Dia darahnya udah banyak lagi Dia ngisi darah aja dari tadi Hmm Kena lagi lu Kemana lu Wah Ini gak kena Anjir Kalo musuhnya lompat Gak kena Ternyata yang soal itu ya Hmm Anjir Ini jadi Sokes Shisui So Jadi Sokesnya Shisui So Jadi kamu Xiaomi Wah Xiaomi Gak berani Coba Sedih Xiaomi Aduh Hmm Hmm Jadi Xiaomi Kabur mulu Xiaomi Anjir Hmm 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 Sini siap Sini siap Hmm Kena Hmm Kena Hmm Kena Hmm 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 Kena lu siap Sini siap Hmm 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 Mati Xiaomi Ayo lu Xiaomi Hmm 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 Aduh Haki gue abis so Tidak Haki gue abis Mau kemana kamu Mau kemana Is Xiaomi Kabur mulu Cok Nih Kabur Anjir Hahaha Iya Udah keliatan temen-temen ya Udah Udah menang Udah menang siap Apa siap Udah naik ke atas Kabur Udah menang Masa kaburnya naik ke atas Serbang Hahaha Iya Udah keliatan temen-temen ya Gila Ini sebenernya kalo Buildnya Bener Bisa Bisa mantep ini temen-temen ya Jadi kalian Literally gak bisa mati Cok Karena kalian masih punya Dead Defy gitu kan Tadi gue selamat Gara-gara Dead Defy tuh Anjir Kalah sword Iya kalah sword Siswa enak banget Sumpah jarak jauhnya Apa ini yang skill ini nih Ini enak banget Anjir Dari jarak jauh gitu kan Ini juga Makan stamina dikit lagi Enak banget makanya So ya Itu aja temen-temen Kayaknya video kita Untuk kali ini Gue rekomen sih Rekomen gue ini Kalo kalian mau PvP ya Tapi Gue lebih suka Ini sih Lebih suka string sih Jujur aja ya Kalo untuk Apa Kalo untuk Buah iblis untuk PvP String menurut gue Masih lebih bagus sih Menurut gue Menurut gue Ito-Ito Oke So ya Itu aja untuk video kita Kalian temen-temen Thank you buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like jangan yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan yang mau Go subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Terima kasih telah menonton!